Mereka kenal anak-anaknya sendiri, sangat tahu yang benar ini. Tapi mereka bersambuh. Kerana itu, dari akhlak yang baik tadi, beliau datang ke anak muda ini yang sedang sakit. Dia ajam Rasul Islam. Dan ini, yang menyebabkan ayahnya, berkata, Sa'atil Agul Qasih. Sa'ati Agul Qasih. Maka anak muda ini pun mengucapkan, Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammad ar-rasulullah. Dia meninggal di atas keislaman. Apa? Kata Nabi s.a.w. Ini, manfaat, dan, buah yang kita tijar di dalam da'wah. Rasulullah bersabda, Alhamdulillah, yang an'adahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah, yang membebaskannya dari api merasa. Iya. Jadi ini, nisi dari da'wah. Kerana itu kalau ada da'wah, yang mengajak kepada dirinya sendiri, mengajak untuk mengikuti pemikirannya, memahamannya, mengajak kepada karta dan golongannya, itu bukan da'wah di jalan Allah. Kalau ada da'wah yang sifatnya bukan membebaskan manusia dari api neraka. Tidak mendapatkan manfaat. Manusia tidak mendapatkan manfaat. Hanya sibuk saja mengurus fitnah. Sibuk mengurus sila waqan. Ini bukan da'wah yang baik. Bukan da'wah. Sila Allah. Ini harus dicamkan, dan tidak ramahkan di dalam diri sebagai kair. Sebab di masa ini terlalu banyak. Iya. Terlalu banyak. Bisikan-bisikan syaitan. Untuk melalikan umat Islam. Khususnya ahli sunnah. Melalikan mereka dari menuntut ilmu. Iya. Melalikan mereka dari menuntut ilmu. Dan ini syikna yang menimpa kita. Iya. Nah ini perlu saya ingatkan. Perlu saya ingatkan. Sebab ini kejadian bukan lagi perkara yang samar bagi kita. Ini terjadi di berbagai negeri. Justru orang-orang yang mempelajari Al-Quran da'ah sunnah. Banyak terjadi permasalahan antara mereka. Perselisihan. Iya. Perselisihan. Kenapa? Karena mereka keluar dari tuntunan-tuntunan yang agungi. Keluar dari ilmu agama. Tidak menjadikan ulama sebagai rujukan. Iya. Kemudian mereka lupa. Maksud dari kehidupan. Maksud dari dakwah itu apa? Hal-hal yang seperti ini yang dilupakan. Inilah yang menyebabkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Iya. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena itu saya ingatkan. Sangat penting bagi seorang itu untuk berpijat di atas ilmu agama. Untuk berpijat di atas ilmu agama. Seperti contoh sebagian orang di masa ini. Ada yang meributkan. Di Indonesia ini secara khusus meributkan. Orang-orang yang duduk belajar. Dikatakan punya yayasan. Hah? Kemudian dengan alasan yayasan ini. Tanpa memberikan rincian. Semuanya dikatakan sebagai sidia. Sebagai percara menyelesaikan Al-Quranda As-Sunnah. Iya. Ini dari hal yang kita sayangkan. Gara-gara masalah yayasan. Iya. Tadinya harusnya dia duduk bersama. Seorang dari daya ahli sunnah dia belajar. Dia tinggalkan hal tersebut. Iya. Tadinya dia punya banyak saudara. Yang semuanya ingin belajar. Al-Quranda As-Sunnah. Akhirnya dia menjadi sendiri. Karena hal itu. Iya. Dianggap dirinya sendiri yang berada di atas kebenaran. Iya. Yang menjadi masalah kalau dia sendiri. Itu urusannya antar dia antara Allah. Tapi yang menjadi masalah dia merusak yang lainnya. Merusak yang lainnya. Iya. Dia diragukan. Bahwa. Keberadaan ormas-ormas dan yayasan-yayasan. Ini dua kalimat ya. Dibedakan. Karena bahasa Arabnya juga berbeda. Ada kata jam'iyah. Dan ada kata mu'assasah. Iya. Kata jam'iyah dan kata mu'assasah. Ya jam'iyah itu lebih cenderung. Mempunyai cabang-cabang. Dia mirip dengan ormas partai. Iya. Atau mirip dengan lembaga yang mempunyai banyak cabang. Itu ormas penggunaannya. Atau jam'iyah. Kalau mu'assasah. Seperti yang kita kenal. Iya. Yayasan. Ada yayasan wakaf. Ada yayasan sekolah. Ada yayasan dagang. Hah? Banyak macam diisi. Iya. 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 Iyat. Wal mu'assasah. Sebagian orang memberikan hukum umum. Semuanya adalah bida'ah. Haram. Semuanya adalah hiddiah. Iya. Dan menjadi masalah. Iya. Dan menjadi masalah. Iya. Bukan. Terkait dengan orang yang menggunakan yayasan dagang ormas ini. Di kalangan orang-orang yang memang sudah menyimpat. Keluar dari tentu Al-Quran. Al-Sunnah. Sebab kita semua memaklumi. Keluarnya mereka dari Al-Quran. Al-Sunnah. Itu sudah. Pertanda. Akan kesesatannya. Tapi yang menjadi masalah. Adalah sebuah. Lingkungan. Berisi ahli sunnah. Iya. Karena alasan. Alasan tertentu. Ada yayasan di tengah mereka. Dengan serta-merta dikatakan. Mereka ini hiddiun. Nggak boleh belajar di situ. Nggak boleh duduk. Menghibupkan manusia dengan percara yang seperti ini. Iya. Kemudian belum lagi. Ada tuduhan-tuduhan. Iya. Orang-orang yang seperti ini. Tukan minta-minta. Hah? Kerianya hanya mengumpul sumbangan dan harta. Subhanallah. Ini kalimat-kalimat sebenarnya tidak enak kita dengar. Iya. Sebab memang akarnya. Muncul dari orang-orang yang hanya menuduh sembarangan. Andai kata Indonesia ini pengadilan Islam. Orang-orang yang berucap seperti itu. Saya akan seret ke pengadilan. Dan harus diberikan hukum. Sesuai yang hukum syarikat. Kalau orang yang menuduh mencuri saja. Diberikan jatuhkan hukum. Padahal dia mencuri harta sebagian orang. Iya. Dia menuduh seorang da'i. Seorang ustaz. Dia mencuri misalnya. Mengambil, menganfaatkan harta umat, sembarangan. Ini harus lebih diperadilkan lagi. Harus lebih diperadilkan lagi. Iya. Dan ini dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dan ini menunculkan oleh sebagian orang. Aduhillah. Iya. Dan ini dari... Kesenangan syaitan. Syaitan sudah berada di atas kepala orang-orang yang seperti ini. Sekarang-akan. Seluruh da'wah yang tegak. Ditegakkan oleh ahli sunnah di Indonesia ini. Semuanya dianggap sifbiya. Tidak ada lagi yang selamat. Orang-orang yang baru datang ini. Anak-anak yang saya katakan. Anak-anak kemarin sore yang baru belajar. Iya. Sekarang-akan mereka lah yang berilmu. Sekarang-anak mereka lah yang berilmu. Semuanya. Yang sudah pernah berdakwa. Yang sudah punya pondok santren. Yang sudah punya murid. Karena murid-muridnya sudah menjadi ustaz bersebaran di sana-sini. Itu tidak ada artinya. Semuanya gara-gara punya ialahan. Semuanya adalah apa? Harus ditinggalkan. Perhatikan. Ini fitnah di dalam kehidupan. Melalikan dari ilmu. Dan seperti ini kalau orang yang mengenal kemuliaan ilmu. Sudah tahu bahwa kelapa yang seperti ini penyakit. Dan sampah di tengah umat. Iya. Kita semua tidak ada yang mengingkari. Bahwa dasar jamiah dan hiasan itu adalah hal yang tidak ada tuntunannya. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada di masa Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada di masa Nabi dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa jam'iyah dan mu'assafati masuknya ke dalam dakwah. Ini telah menyebabkan berbagai macam kerusakan. Iya. Berbagai macam kerusakan. Dalhamdulillah. Iya. Para penuntut ilmu. Para ustaz telah mengingatkan akan bahaya. Yang seperti ini. Tapi memberikan hukum umum. Bahwa setiap iayasan dakwah itu adalah khiddiya. Ini adalah hukum yang sewenang-wenang. Iya. Karena tidak ada seorang ulama pun yang berucap seperti itu. Saya tidak tahu. Ada seorang alim pun yang memberikan hukum umum. Sanda halim. Ini adalah sebab yang kita sedihkan. Ini adalah sebab yang kita lihat. Dari sheikh bin Baas rahimahullah. Sheikh Ibn Husaymin. Ya, sheikh Al-Halbani. Sheikh Al-Sheikh Mubil. Dari ulama kita di Masayini. Guru kama sheikh Rabih. Guru kama sheikh Salah Al-Fawzan. Guru kama sheikh Rahmatan Najmi. Sheikh Zed. Sheikh Abdul Musil Al-Abbad. Dari ulama Bicara di Masayini. Kedarihah Amerika Al-Hukum umum. Semua iayasan jam'i. Semua iayasan jam'i. Langsung diberi kaedah umum. Hukumnya adalah hisbiya. Ya, ya. Bahkan. Sheikh Una Sheikh Mubil. Rahimahullah. Termasuk orang yang paling banyak mengingatkan tentang bahaya-bahaya iayasan hisbiya. Bahkan beliau punya pandangan-pandangan tajam. Kadang sebagian iayasan. Hisbiya-nya tersembunyi. Tidak begitu tampak. Beliau katakan ini iayasan. Hisbiya tertutup. Saking tajamnya pandangan beliau. Dan terbukti selama beberapa lama hisbiya-nya tampak. Iya. Bersamaan dengan itu. Sheikh Rasimahullah pernah menegur. Ini saya dapati di pelajaran. Dan ini mungkin oleh orang-orang yang menyebarkan itu. Mereka tidak paham. Karena mungkin dia tidak hajar. Di masa Sheikh Mubil masih hidup. Ada orang yang pernah kasih ceramah. Waktu itu ada tamu dari Hudeda. Maka ada beberapa penonton ilmu yang ikut bertamu. Memberikan ceramah tentang bahaya jem'iyah. Bahaya hisbiya. Ucapan kalimat-kalimat yang bagus dan indah. Hanya-hanya dia berkata seluruh jem'iyah adalah hisbiya. Dia berkata seperti itu. Dan Sheikh Mubil setelah kejadian tersebut. Beliau meluruskan dan memperbaikinya di pelajaran. Beliau berkata kami tidak mengatakan. Seluruh jem'iyah itu adalah hisbiya. Tapi itu hukum yang kami berikan. Hukum kebanyakan. Kata beliau. Hukum apa? Hukum kebanyakan. Iya. Dan beliau ada fatwa-hatwa di buku-buku beliau. Yang menunjukkan tentang hal ini. Namun ini adalah hal yang tercatat di pelajaran. Didapatkan oleh orang yang langsung menuntut ilmu. Kepada beliau. Ada pun orang yang hanya sekedar baca, dengar-dengar saja. Iya. Makanya urusan lain. Iya. Mungkin ada yang berkata. Itu kan ustaz saja yang hafal. Siapa yang mendukungnya? Iya. Silahkan tanya. Kepada murid-murid syukmukbil yang lainnya. Banyak murid syukmuk. Iya. Saya sendiri. Suatu saat. Suatu hari. Saya lupa. Tiga tahun lalu atau empat tahun lalu. Saya pernah duduk. Iya. Di sebuah rumah. Ikhwah di kota Medina. Dan saya berjumpa dengan Syekh Uthman Al-Salimi. Iya. Di rumah tersebut. Dan ada beberapa penonton ilmu. Yang juga murid-murid syukmukbil. Kita. Ada ikhwah yang mudah karena tentang masalah ini. Iya. Dia bertanya apa kebenar. Ada yang pernah hafal dari Syekh Mukbil. Beliau kasih hukum bahwa semua. Jam'iyah itu adalah Syekh Bia. Ya. Saya sendiri berkata ya. Yang saya hafal dari beliau. Itu hukum kebanyakan. Dan ini disetujui oleh Syekh Uthman. Dan siapa yang hadir di situ. Iya. Itu yang kami pahami. Orang-orang yang duduk. Dan belajar. Kepada Syekh Rahimahullah. Jadi karena itu. Yayasan itu tidak ada hukum tetap. Keliru kalau dikatakan yayasan itu semuanya berkat. Dan peliru juga kalau dikatakan yayasannya semuanya tidak berkat. Iya. Tergantung apa maksud tujuan dan penggunaannya. Iya. Ada beberapa ikhwah yang karena masalah ini diributkan. Dia tanya kepada Syekh Robi. Tanya kepada Syekh pulang. Syekh pulang. Ya Syekh. Apa? Hukum kedudukan yayasan. Kata Syekh. Bawa ke sini. Penggambaran yayasanmu bagaimana? Syekh berikan hukum. Iya. Jadi dilihat penggambarannya bagaimana. Dari penggambaran itu baru dijatuhkan hukum. Kalau seperti kau fitbiin membuat hiasan. Itu adalah fitbi. Sebabnya pekerjaan mereka. Mengikat semuanya kita. Kebersamaan. Kebencian. Permusuhan. Dibangun di atas hiasan. Dibangun di atas kelompok. Iya. Menjadikan hal tersebut sebagai bahan. Untuk makan mereka. Mengumpul harta. Dijadikan yayasan tersebut. Sebagai. Sarana bagi mereka. Dalam membina kelompoknya. Ada pun ahli sunnah. Kalau mereka punya yayasan. Yayasannya itu. Adalah untuk syatatan resmi di pemerintahan. Ahli sunnah tidak ada yang dikenal. Dengan nama yayasan. Dikenal mereka sebagai salafi. Ahli sunnah. Itu penamaian mereka. Dimanapun dia berada di Indonesia. Kenapa orang-orang yang menuduhkan masalah yayasan ini. Kepada ahli sunnah. Ia termasuk orang yang berbuat kedustaan terhadap kita. Iya. Alhamdulillah. Kita tahu. Tentang. Apa namanya. Bahaya dari hijjian. Dan mungkin orang-orang yang. Sekarang ini rame-rame. Iya. Menganggap bahwa dirinya yang paling tahu tentang bahaya hijjian. Mungkin dulunya. Mereka juga kenal. Bahaya hijjian dari ustaz-ustaz mereka yang dulu yang mengajari. Mereka yang sekarang mereka tuduh sebagai hijjian. Iya. Dan ini bukan sifat seorang penuntut ilmu yang baik. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa memang. Dalam penggunaan yang kadang terjadi kesalahan. Kekeliruan dan sebagian. Iya. Dan kesalahan, kekeliruan ini tidak tertutup pada seorang manusia. Namun, bagi seorang ahli sunnah, pintu nasihat terbuka. Jangan langsung menghantam saja. Saudaranya jatuh, tergelincir. Iya. Sudah jatuh, dia dorong lagi tangga. Supaya menyimpah saudaranya. Tidak seperti itu. Iya. Seorang yang bersaudara. Itu bagikan satu jasad diibaratkan oleh Nabi. Iya. Kalau kita punya tangan ini. Hah? Tangan kita ini luka. Luka. Maka luka ini diobati. Iya. Bukan luka, ambilkan gunting. Dipotong jarinya sampai nutus. Iya. Tidak seperti itu seorang bersaudara. Apalagi dia sama-sama ahli sunnah. Datang memberikan nasihat. Iya. Apalagi saudaranya mendengar nasihat. Saya berterus terang. Bahwa sebagian orang-orang yang menuduhkan ini. Yang kadang mendatangkan sebagian penuntut ilmu. Iya. Sebagian penuntut ilmu. Atau saya sebut sebagian syih mereka datangkan. Iya. Dari Yaman. Saya undang syih-syih mereka ini. Untuk hadir di mahat. Di pondok. Memberikan syih-syih. Juga tidak mau. Ingin bertemu tidak mau. Iya. Kalau memang ada kesalahan silahkan. Nasihat terbuka. Tapi harus diingat. Bahwa ulama itu bukan di satu tempat saja. Bukan hanya berasal dari Yaman saja ulama. Bukan berasal dari satu kota saja di Dammat saja. Ulama itu banyak. Iya. Maksudnya ada ulama-ulama yang lebih senior di masa ini rujukan. Tadi saya sebutkan nama-nama. Dan tidak ada yang meragukan. Kedudukan Syekh Fala Al-Furzan di mahat. Syekh Rabi. Syekh Abdul Muslim Abba. Syekh Zaid Al-Madafan. Ini adalah orang-orang tua yang umur mereka. Sudah di atas 70-an bahkan 80-an. Kepala mereka sudah putih dengan ilmu dan keimanan. Iya. Harusnya mereka menjadi rujukan-rujukan. Bersama dengan itu. Hah? Tidak ada di antara mereka yang memberikan hukum-hukum. Seperti yang diusatkan oleh orang-orang yang saya sebut tadi. Dan ini kerusakan. Ini merusak kebaikan. Di antara ucapan mereka juga. Iya. Bahwa. Banyak dari orang-orang yang punya yayasan ini. Kerjanya hanya minta-minta. Kerjanya hanya apa? Minta-minta. Ini dianggap. Kalau ada misalnya dari ikhwan. Iya. Masjid ini misalnya. Ada kekurangan. Oh ini masjid belum diatapi. Saya bilang kepada ikhwan. Ya ikhwan ini masjid belum diatapi. Tolong silahkan. Apa. Berbuat kebaikan mengatapi masjid ini. Oh ini ucapannya Ustadz Del Kornein meminta-minta. Iya. Betul ini meminta-minta? Ini na'udhu billah. Kalau seperti ini meminta-minta. Nabi juga meminta-minta. Iya. Sebab Nabi s.a.w. Datang kepada beliau sahabat. Dalam hadith riwayat muslim. Iya. Ia punya keperluan. Kemudian Nabi berkata kepadanya. Atau Nabi berkata kepada para sahabat. Beliau menganjurkan tentang sadaqah. Dan beliau berkata. Bersadaqahlah kalian kepada sahabat. Beliau tunjuk sahabatnya. Bersadaqah untuk sahabatin. Iya. Maka sahabat awalnya dia. Kemudian berdiri satu orang. Dia memberikan sadaqah kepada orangnya. Lalu ikut orang yang kedua, ketiga, dan seterusnya memberi sadaqah. Kemudian Nabi berkata. Siapa memberikan sadaqah dengan contoh dengan contoh yang baik di dalam Islam. Maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Iya. Inti masalahnya sebenarnya. Inti masalahnya sebenarnya. Iya. Dan ini tuntuhan. Sayangnya saya dengarkan dari sebagian orang-orang. Kebanyakan orang-orang itu. Yang nisbatkan ucapannya dari Syekh Mukbil. Dan kebanyakan mereka tidak berjumpa dengan apa. Tidak berjumpa dengan Syekh Mukbil. Iya. Sering dibuangkan buku beliau. Damul Masalah. Syekh Guru dan Syekh Mukbil punya buku. Gedulnya terselahnya meminta-minta. Iya. Alhamdulillah. Buku ini dikajikan oleh beliau. Dibaca sampai awal hingga akhir. Saya hadir. Alhamdulillah. Iya. Di majlis itu. Iya. Adikakan saya. Apa namanya. Mengkhawatirkan orang-orang yang mengatakan saya memujilir sendiri. Saya akan ceritakan. Bagaimana pengaruh buku ini terhadap diri saya. Dan apa nasihat-nasihat Syekh Mukbil. Untuk saya. Iya. Ketika saya akan kembali ke Indonesia. Cuma saya tidak suka. Orang-orang. Apa. Berkata bahwa. Silqornein bercerita untuk memuji dirinya. Cuma sekarang saya hanya ingin menjelaskan. Bahwa. Di dalam buku ini. Iya. Beliau ajarkan kepada seorang da'i. Bagaimana. Dia menghormati ilmu itu. Bagaimana. Yang menjadikan ilmu itu sebagai hal yang berharga. Jangan dihinakan dengan perkara dunia. Apa sebabnya Syekh menulis buku ini. Tidak. Ada sebagian orang. Iya. Kadang dia punya markah. Dia punya tempat. Keliriannya. Dia hanya berkeliling mencari perubuhan. Iya. Kadang da'uannya. Kita tidak tahu apa yang dia bikin. Iya. Maka beliau ngasih hati. Bahwa. Meminta-minta seperti ini. Sifatnya terselah. Andai kata dia bersabar. Duduk dan mengajar. Maka itu lebih baik. Dalhamdulillah. Ini adalah keadaan kebanyakan saudara-saudara kita. Ahli sunnah. Setiap ustaz dari ahli sunnah. Pekerjaannya memang mengajar. Iya. Dan dimaklumi. Kalau diperiksa dari sisi kehidupan. Mungkin banyak dari kawan-kawan kita tergolong kepada orang yang tidak mampu. Tapi bersama dengan itu mereka menegakkan kewajiban. Dalam agama juga mengajar. Dan itu saya ketahui. Ada sejumlah dari kawan-kawan kita para ustaz. Iya. Walaupun mereka sendiri kalau ditanya. Tidak pernah mereka sebutkan bahwa kami ini kekurangan. Iya. Orang yang mempunyai hati besar. Tahu bahwa Allah tidak akan menantarkannya. Sepanjang dia bersikmat menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi menjadi masalah sebagian orang ini memberikan tuduhan-tuduhan. Yang ini namanya. Dia ingin menghancurkan dakwah Islam dari dasarnya. Iya. Dia anggap itu usama Sheikh Mukbir. Dan itu tidak benar. Tidak benar. Iya. Saya beri contoh ya. Tidak benar. Selain itu tahu. Bagaimana Sheikh Mukbir rahimahullah. Nah. Ustaz Khaybir. Tiga pulang dari Indonesia. Ya. Saya masih diam. Diam. Awal-awal kali beliau merintis di Makassar. Ya. Namanya awal kali dakwah. Banyak sekali keperluan. Beliau ingin mendirikan pondok santren. Pondok santrennya perlu mesjid. Perlu bangunan. Tempat santri. Ya. Saya datang ke Sheikh Mukbir. Ya Sheikh. Ya. Apa? Saya ceritakan masalah. Ustaz Khaybir. Ya. Kemudian Sheikh Rahimahullah. Menulis rekomendasi. Ya. Dia tulis. Kepada. Fa'inil khayyid. Kepada orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Sungguhnya. Sudara kami ini. Khaybir. Muhammad. Adalah murid kami. Dan dia adalah orang yang mustahil. Ya. Mengambil fa'idah. Di ma'ad kami ini. Bisa memberi fa'idah. Diambil darinya fa'idah. Dan beliau akan membangun ma'ad. Bangunannya dan apa yang mengikutinya. Ya. Saya berharap kalian. Kalau menolong dengannya dan membantunya. Ini apa ini tulisan Sheikh? Meminta-minta. Hah? Ini seperti ini sebenarnya. Tidak pernah diceritakan. Cuman ini. Kadang sekarang perlu diceritakan. Untuk memberi pelajaran bagian orang. Anda tahu rekomendasi itu. Saya kirim. Oleh Ustaz Khaybir silang. Ya. Saya mintakan lagi ke Sheikh Rahimahullah. Ditulis lagi. Ya. Saya lupa dua atau tiga kali. Saya minta ke beliau. Dan Sheikh Rahimahullah sendiri. Rahimahullah. Ketika beliau hajir di jidda. Ya. Beliau tawarkan untuk saya rekomendasi. Tapi waktu itu saya memang tidak bersikir. Tidak perlu. Saya berkata saya tidak perlu. Ya. Saya tidak perlu. Dari sini. Anda hanya diketahui. Bahwa. Sheikh Rahimahullah. Itu membedakan antara sudut-sudut permasalahan. Ya. Asalnya orang yang sembaran kudu ini. Semuanya. Apa saja yang dilakukan. Yang penting berkaitan. Orang yang membawa harta untuk dakwah. Dikatakan semuanya meminta-minta. Ini hukum. Yang apa. Berlebihan. Mereka asalnya jahil. Terhadap kentunan agama. Ada tiga bab pembahasan. Yang mereka tidak ketahui. Di dalam agama kita itu. Ada namanya. Ta'awun alalbiri wa taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Tolong-tolong menolong. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Saya sendiri pernah dengar dari seorang ikhwan. Baru pulang dari Yemen. Murid-murid Syekh Yahya Al-Hajuri. Dia berkata bahwa Syekh Yahya Al-Hajuri pernah ditanya. Oleh sebuah negeri. Sebuah negara. Dari negara Eropa. Saya lupa di. Yang jelas. Di wilayah sana. Dan kebanyakan. Apa namanya penduduknya. Bukan. Islam. Non-Islam. Kebanyakan penduduknya. Si penanya ini berkata. Ya Syekh. Kami ini. Kalau ini mengadakan daurah. Kami undang ustadznya. Dan ustadznya ini. Tinggalnya di hotel. Kemudian ada keperluan-keperluan. Yang itu ustadz. Apakah boleh. Kami mengumpul. Bertahuan. Bertama ikhwan. Mengumpul dana. Untuk keperluan daurah ini. Kata Syekh Yahya. Ya tidak apa-apa. Ini sekarang. Yang banyak memunculkan. Seri menisbatkan. Kepada Syekh Yahya. Bahwa itu. Meminta-minta. Sekarang. Berarti Syekh Yahya. Mengajari. Meminta-minta. Ya. Jelas ya. Dengan cara yang seperti itu. Dan kita sendiri. Tidak pernah berucap seperti itu. Apa yang ditatukan oleh Syekh. Di keadaan ini. Sudah benar. Empat. Karena ada tiga pembahasan. Ada namanya. Ta'awun. Alalbiri wa taqwa. Tolong menolong. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua. Ada namanya. Syakaat. Syakaat. Ya. Kalau menolong. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini ada dasarnya. Dalam Al-Quran. Allah berfirman. Wa ta'awun. Alalbiri wa taqwa. Kalau menolong. Kalian. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga. Yang kedua. Ada yang dinamakan. Membahasan syafaat. Seorang memberi syafaat. Memberikan bantuan. Ya. Datang kepada saya seorang. Dia ada keperluan. Saya katakan. Saya tidak ada. Dana untuk membantu anda. Tapi saya bisa tunjukkan. Orang yang bisa membantu. Maka saya berbicara kepada orang itu. Wai pulan. Tolong. Bantu. Saudara kita si pulan. Jelas ya. Maka ini bentuk syafaat. Namanya. Kalau syafaat untuk satu orang. Maslahat pribadinya. Dilakukan oleh Nabi. Tadi seorang sahabat datang. Untuk maslahat pribadi. Nabi berkata kepada para sahabat. Siapa ingin berseraka untuk orang ini. Kenapa tidak dibolehkan. Untuk maslahat umum. Untuk maslahat dakwa. Kenapa tidak boleh. Saya berucap. Wahai ikhwan. Wahai kawan-kawan. Silahkan. Membantu. Silahkan misalnya. Untuk keperluan pembangunan masjid. Menyalurkan dananya. Apakah tidak boleh saya berkata seperti itu? Ini pembahasan syafaat. Dan di dalam hal ini saya dapat pahala. Karena Nabi s.a.w. bersabda. Berilah syafaat. Pasti kalian akan dapat pahala. Itu hadith Abu Musa al-Ash'ari. Riwayat Bukhari dan Muzib. Ya. Dan pembahasan yang ketiga ada yang namanya. Al-Mas'alah. Meminta-minta. Meminta-minta itu. Ada yang diharamkan. Ada yang diperbolehkan. Dan ada yang. Memang dijelaskan. Perkecualian. Pembolehannya. Seperti dalam hadith. Ada yang diperbolehkan sana. Seseorang di. Kondisi dia darurat. Dia meminta. Dan kalau dia tidak. Apa namanya meminta. Akan menjatuhkannya ke dalam bahaya. Boleh saja dia meminta. Iya. Dan ini dilakukan oleh sebagian asalah. Dan ada di sejarah para ulama kita. Di dalam tabakat Asyafiyya Al-Kubra. Karya Subuki. Disebutkan di situ. Di biografi Yahya bin Yahya. At-Tanimi An-Naisaburi. Yahya bin Yahya. Seorang tokoh. Di negeri. Dikenal di kalangan penguasa. Datang kepada beliau. Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai. Seorang ahli hadith. Tidak-tidak. Tidak mengenalnya. Ishaq ibn Rahawai ini. Rekan Imam Ahmad. Kedudukannya sama dengan Imam Ahmad. Kalau kenal Ahmad bin Hanbal. Kedudukannya sama dengan Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai datang kepada Yahya bin Yahya. Dia mengatakan bahwa. Ishaq ibn Rahawai mengatakan bahwa. Saya punya hutang. Saya ingin nanggap hutang. Saya dilunasi. Maka Yahya bin Yahya menulis surat. Kepada gubernur. Supaya membantu Ishaq ibn Rahawai. Ini kalau kisah ini. Dibaca oleh orang-orang itu. Harusnya mereka mengatakan bahwa. Ishaq ibn Rahawai ini peminta-minta. Iya. Dan ini. Ucapan sekali lagi. Ucapan saya. Menuduh. Setiap perkara yang berkaitan dengan dakwa. Dikatakan peminta-minta. Ini ucapan. Sebagian orang dihih. Merusak. Iya. Da'wah dan merusak. Para ulama da'wah. Nah. Syekh ibn Rahawai rahimahullah. Dari. Cerita para syekh kita. Yang ada di Saudi. Di sebagian. Proyek kebaikan. Beliau telpon para pedagang. Waih hulan. Di sini ada ini. Tolong kamu bantu. Datang kepada syekh hulan. Dia perlu meskid. Tolong kamu bangunkan. Iya. Dia menelpon. Kepada orang-orang yang memang bisa memberikan bantuan. Dan ini bukan terselah. Bahkan itu adalah. Bentuk dari syafaat. Dan syekh di sini mendapat kebaikan. Sebab dia mengarahkan orang untuk melakukan apa? Kebaikan. Bukan meminta untuk dirinya. Dan tidak ada dari usad kita. Iya. Yang mereka berbicara meminta. Dia meminta untuk dirinya sendiri. Tapi yang mereka minta. Adalah untuk kebaikan umat sendiri. Untuk kebaikan da'wah. Untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukan hal yang terselah. Bukan perkara yang terselah. Kereta ini tiga pembahasan. Perlu dipisahkan. Pertama pembahasan ta'awun. Salah menolong dari kebaikan dan ketakuan. Yang kedua pembahasan syafat. Yang ketiga pembahasan. Meminta-minta. Al-mas'ala. Dan al-mas'ala itu sendiri ada rincian-rinciannya. Iya. Ini yang ingin saya nasihatkan. Kepada seluruh rikwa. Dan saya sudah memperpanjang hal ini. Karena saya tahu di pindah ini. Mulai ada. Apa namanya. Gijalah dari sebagian orang. Saya bermohon. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengembalikan mereka pada jalan yang benar. Dan menyadarkan mereka. Akan kekeluan. Sebab itu adalah sebab-sebab terjadinya permusuhan. Dan sebab-sebab terjadinya perpecahan. Dan saya nasihatkan kepada seluruh rikwa. Untuk menjadi berkah bagi manusia dimanapun dia berada. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang Nabi Isa alaihi salam. Waja'alani mubarakan aynama suntu. Saya dijadikan berberkah. Dimanapun dia berada. Dia berberkah. Pada dirinya. Berberkah untuk keluarganya. Berberkah untuk saudaranya. Berberkah untuk masyarakatnya. Dimanapun bumi. Menyandang tijakannya. Dia pasti membuat berkah untuk bumi tersebut. Jadilah orang-orang yang seperti. Kunci-kunci kebaikan. Menutup pintu kejelekan. Orang yang menutup pintu fitnah. Bukan orang yang membukanya. Dan apabila. Ada orang-orang yang. Menyibukkan manusia dengan masalah-masalah yang tidak penting. Seperti yang saya sebutkan tadi. Maka hendaknya diketahui. Ini adalah orang-orang yang kurang perhatian terhadap ilmu agama. Kurang perhatian. Terhadap ilmu agama. Hendaknya dinasihati. Untuk lebih banyak lagi. Mempelajari ilmu. Dan Alhamdulillah. Kalau ada masalah yang diperselisihkan. Dan duduk dengan baik. Ulama kita banyak di masa ini. Kita bisa telepon. Bisa bertanya. Dan kita semua tidak ada yang mengaku. Tidak ada yang mengatakan bahwa diri kami. Lepas dari kesalahan. Namanya manusia mungkin bersalah. Mungkin dia benar. Mungkin dia salah. Tapi siapa yang. Dia anggap saudaranya keliru. Dia nusihati dengan cara yang baik. Dia terangkan kesalahannya dengan kuja. Dengan argumen. Bukan hanya dikatakan begini. Dikatakan begitu. Berbicara di belakang. Ini adalah perkara yang tidak baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu memberkahi kebersemahan kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita semua. Sebagai hamba-hambanya. Yang diat-diatah ketaatan. Senang untuk menuntut ilmu. Senang untuk. Menuntut ilmu. Dan mempelajari ilmu agama. Tentunya di dalam apa yang saya sampaikan. Ada banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf atas hal tersebut. Semoga. Apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Bisa menjadi bekal yang baik. Untuk kita semua. Di dalam kehidupan ini. Dan bisa menjadi wijangan dan nasihat. Yang bermanfaat. Innahu wa liudadika. Walqadiru alaih. Akhirul kalam. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyidu an la ilaha illanta. Asyidu an la ilaha illanta. Alhamdulillah. Rabbil alami. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuhu. Terima kasih. 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 Terima kasih.